Intro Harga 1 dolar yang hampir sama dengan nilai 15 ribu rupiah ternyata belum mempengaruhi harga jual rumah baik komersial maupun subsidi di Kalimantan Selatan Tingginya harga dolar terhadap rupiah saat ini tentunya sangat berpengaruh terhadap perekonomian di daerah termasuk Kalimantan Selatan apalagi barang berasal dari luar negeri akan mengalami kenaikan mengikuti harga dolar yang melambung tinggi Harga 1 dolar yang hampir sama dengan 15 ribu rupiah ternyata dinilai belum mempengaruhi terhadap harga jual rumah baik komersial maupun subsidi alasannya karena tidak banyak bahan dari luar negeri yang digunakan dalam bangunan terlebih stok bahan bangunan juga masih ada pengakuan itu disampaikan salah satu pengembang perumahan terbesar di Kalimantan Selatan Muhammad Fajrin Wakil Direktur PT Awang Sejahtera Permai di Banjarmasin belum lama tadi apalagi daya beli masyarakat pada triwulan ketiga ini dinilai menurun antara 5 hingga 10 persen ini karena kondisi ekonomi masyarakat dan daya beli yang memang masih dinilai rendah untuk harganya sih kita ada memang beberapa kenaikan tapi tidak terlalu berpengaruh karena kita banyak stok yang material untuk ininya sendiri bang kira-kira belum dengan arah kenaikan ini belum ada kenaikan harga juga lah untuk harga subsidi kan memang kita mengikuti harga dari pemerintah jadi tidak ada kenaikan harga terkait daya beli gimana rendah beberapa bulan terhadapnya? kita memang ada penurunan sekitar 5 sampai 10 persen di 2-3 bulan terakhir karena memang daya beli masyarakat memang kurang dan karena mungkin juga pengaruh dari ekonomi yang menurun makanya memang ada penurunan untuk menyiasati penurunan daya beli tersebut pengembang perumahan PT Awang Sejahtera Permai menawarkan berbagai potongan harga dan diskon hingga puluhan juta rupiah Muhammad Pirdaus Ahmad Ihsan Banjar TV Maksimura 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 Terima kasih.